Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari 2 Korintus 1 ayat yang ke-8 sampai 11, 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 11, sebab kami mau, saudara-saudara, Supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa, seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami, kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, 2 Korintus 1 ayat 9. Bahkan kami merasa, seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Judul renungan kita hari ini adalah, diberkati melalui doa, ditulis oleh James Banks. Sahabat suara kasih, apakah orang-orang masih mendoakanku? Itu salah satu pertanyaan awal yang diajukan seorang misionaris, kepada istrinya setiap kali ia dikunjungi di dalam penjara. Sang misionaris telah difitnah dan dipenjara selama 2 tahun, karena imannya kepada Tuhan, hidupnya sering berada dalam bahaya, karena kondisi dan kebencian yang dideritanya di penjara, dan umat Tuhan di berbagai penjuru dunia, terus mendoakannya dengan sungguh-sungguh. Misionaris itu hanya ingin memastikan, bahwa mereka tidak berhenti mendoakannya, karena ia percaya Allah memakai doa-doa mereka, dengan cara yang luar biasa. Doa-doa kita untuk orang lain, khususnya mereka yang dianiaya karena iman, adalah anugerah yang sangat berarti. Paulus menyatakan hal ini ketika dalam surat kepada jemaat di Korintus. Ia menceritakan berbagai kesusahan yang dihadapinya, dalam pelayanan mengabarkan Injil. Beban yang dipikulnya begitu besar dan begitu berat, sehingga ia telah putus asa. Namun ia lalu menceritakan bagaimana Allah telah melepaskannya, dan menjelaskan sarana yang dipakainya untuk menolongnya. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, sahabat suara kasih. Bagaimana Anda mengasihi orang lain dengan doa-doa Anda, apa saja yang dapat Anda lakukan, agar lebih tekun mendoakan saudara-saudari seiman, yang teraniaya karena iman mereka. Marilah kita renungkan, Allah berkarya melalui doa-doa kita, untuk menggenapi perkara besar, yang membawa kebaikan bagi hidup anak-anaknya. Salah satu cara terbaik mengasihi sesama adalah, dengan mendoakan mereka. Karena melalui itu, kita membuka jalan bagi datangnya pertolongan, yang hanya dapat diberikan oleh Allah, ketika kita berdoa bagi orang lain, kita mengasihi mereka dalam kekuatannya. Tidak ada yang lebih besar dan lebih mengasihi daripada Allah, Bapak, terima kasih untuk anugerah doa, dan karya-karyamu melalui doa. Tolonglah kami untuk tekun mendoakan sesama kami hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindungamu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.